Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid Delapan Asing Li Fong mulai menjelajah dunia persilatan. Fong Zhi, Fobobao Feng Yeu tidak bisa dilawan dengan matah, tertutup, harus dengan jurus serangan yang semestinya lebih tangguh dari ilmu ini. Kongkong, ah, kongkong, kaukah itu? Li Fong menjerit lirih, hatinya lega sekali. Ia merasa telah terbebas dari kebinasaan. Pengemis sakti tangan kilat, Asing Yei Tung membuka topeng yang menutupi mukanya. Dengan pandangan matanya yang sangat tajam, si pengemis sakti ini menatap Li Fong. Ada hawa marah menyelubungi pupil matanya. Fong Zhi, mengapa kamu minggat dari rumah ayahmu? Apakah kamu sudah mulai melupakan kongkongmu? Ayo jawab, anak manja, bengal, minta dihajar. Li Fong tidak menjawab. Ia hanya menatap langsung pada mati si pengemis sakti ini. Ia berusaha menahan air mati yang mulai jatuh bercucuran. Ia menangis tanpa mengeluarkan suara. Betapa keras hati gadis ini. Tidak terdengar seduh sedan. Ia telah mengerahkan hawa murni melalui dian dan sedemikian rupa agar tidak menangis terseduh-seduh. Namun ia gagal membendung air matanya. Ia menatap wajah pengemis sakti itu dengan air mata memenuhi kelopak matanya. Sedikit demi sedikit, hawa amarah yang memancar dari mata pengemis sakti tangan kilat ini mulai sirna. Tangannya memegang pundak Li Fong dengan lembut. Fong Zet Hai, cucuku, sudahlah. Kongkong tidak marah lagi. Mari kita duduk di bawah pohon itu, sambil berbicara. Di bawah pohon rindang itu, kakek dan cucu ini mulai berbicara. Fong Zet Hai, Kongkong tidak akan mengizinkanmu pergi sebelum menguasahi Fobobao Feng Yeu, Fozet Ojuang San, langkah Buddha membelah gunung, dan Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan. Tapi Fong tidak ingin tinggal di rumah. Fong tidak suka dipaksa-paksa mengadakan ikatan dengan gan butong Fong tidak mau. Mari ikut Kongkong. Digandengnya tangan Li Fong menuju ke kuil Wulong Chi, kuil lima naga, yang terletak 15 lidari. Ibu ketat packing. Kuil ini kosong, karena pemerintah daerah melarang kuil ini dipergunakan lagi, karena kuil ini pernah dipakai sebagai tempat untuk pelesir pasukan berkuda bangsa Mongol. Di ruang tengah dekat tempat sembayang, terdapat sebuah ruangan yang cukup luas. Si pengemis sakti mengajak Li Fong duduk di tengah-tengah tempat sembayang itu. Fong Zet Hai, catatlah baik-baik di benakmu semua yang kukatakan dan kupraktekan hari ini, jangan ada satupun yang hilang. Camkan baik-baik perkataan Kongkong hari ini. Sanggupkah kamu Fong Zet Hai? Fobobao Feng Yeu, Fong Zet Ojuang San, langkah Buddha membela gunung, dan Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan, adalah tiga macam ilmu yang berbeda-beda unsur dan sifatnya, tetapi satu jiwa. Ketiganya seperti air yang murni. Ketiganya dapat membersihkan semua kotoran, sama seperti air sifatnya. Tetapi, yang pertama bergerak seperti api, ganas dan bersifat memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Yang kedua bersifat seperti sinar yang bisa menerobos semua lubang yang paling kecil sekalipun. Dan yang ketiga bersifat seperti gelombang arus ciang meremukan semua unsur di dalam tubuh, tanpa merusak keluarnya. Perhatikan baik-baik. Pengemis sakti ini mulai membeber seluruh teori yang diajarkan itu dalam gerakan kungfu. Pada waktu ia bersilat dengan Fobobao Feng Yeu, dari telapak. Tangannya keluar serangkum tenaga mujijat yang menderu-deru seperti air bah yang ditumpahkan begitu saja dari langit ke seluruh penjuru matu angin. Tanah di sekitarnya menjadi porak-poranda seperti dihantam badai dari atas dan mementuk seperti corong tengkurap. Inilah Buddha menabur hujan badai luar biasa bagaikan air bah yang mengempur tanggul besar. Suud, blaar. Batu sebesar kerbau yang terletak di samping arca Buddha hancur luluh akibat pukulan langsung dan menghasilkan debu yang membubung setinggi 42 kaki. Hsing Li Fong meleletkan lidahnya begitu melihat kedasyatan jurus Fobobao Feng Yeu. Sekarang perhatikan baik-baik jurus Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan. Satu jurus, dengan 57 gerakan yang saling susul-menyusul. Salurkan tenaga sakti sepenuhnya pada gerakan melingkar. Mulailah pengemis sakti ini mendemonstrasikan jurus Buddha mengacau lautan. Sepasang tangan dan kakinya bergerak seperti menari-nari di angkasa. Bila diperhatikan dengan mati yang terlatih, akan terlihat bahwa tangan si pengemis seperti tangan pematung yang sedang mengukir patung yang bermutu tinggi. Setiap gerakan memukul, menusuk, memapras, mengkikis, dan mendorong selalu diikuti dengan bunyi seperti beradunya dua benda keras yang dipukulkan secara bersamaan dan pakaian pengemis sakti ini. Berkibar-kibar bagai tertiup angin puyuh. Sampailah ia pada gerakan ke-56. Tiba-tiba ia mencelat tinggi, dan turun dengan gerakan seperti orang memutah gilingan gandum. Tanah di bawahnya berhamburan mementuk lubang besar seperti disapu bersih oleh tangan yang tidak nampak. Sampai pada gerakan terakhir, ia merentangkan tangannya lebar-lebar dan menghantam dinding tanah berlubang itu. Tidak nampak akibat apa-apa dari gerakan terakhir. Li Feng menjadi terheran-heran. Ia melihat dai kongkongnya basah oleh keringat, dan nafasnya sedikit tersengal. Namun sungguh mengherankan, ia tidak melihat hasil yang memuaskan dari jurus Buddha mengacau lautan itu. Feng Z. Hai, jangan terheran-heran seperti itu, kemarilah. Kongkong, Feng tidak melihat sesuatu yang luar biasa dari jurus ini. Memang sangat indah sekali, tetapi tidak menghasilkan hasil yang dasyat. Feng Z. Hai, Buddha mengacau lautan diciptakan oleh seorang tukang pembuat guci dari Yangshao, di tepi Wangho, Sungai Kuning. Ia hanya bisa menghasilkan sebuah guci dari hasil karya seninya selama setahun. Ia tidak bisa membuat guci lebih dari dari satu dalam tempo setahun. Semua guci yang ia buat selalu rusak berantakan. Bukan hanya itu, guci-gucinya hancur berantakan dan tidak berbentuk lagi. Jangan dipikir ia kurang ahli membuat guci. Sama sekali tidak, semua guci yang hancur berantakan itu sudah selesai. Pembuatannya, sangat indah, dan memiliki nilai seni yang sulit dicari tandingannya. Namun pada proses mengukir, guci-guci itu hancur berantakan, dan sulit dikenali lagi bentuknya. Sebab musabab dari kehancuran guci-guci itu diakibatkan oleh pukulan tangannya sendiri. Memang aneh, tetapi memang begitulah Wang Mingmian, si guci sakti dari Yangshao, membuat guci-nya. Keria membuat guci sangat berbeda dengan orang lain. Guci dibuat bukan dengan tangan, tetapi dengan sinkang yang sangat luar biasa tingginya. Dari tanah liat sampai proses pembakaran dilakukan dengan tenaga sakti, bukan dengan alat, api, ataupun barang-barang lain. Pada suatu pagi, di musim semi, ketika Wang Ho mengalirkan airnya begitu jernih, orang dikejutkan dengan suara tawa yang keras dari rumah kecil di tepi Wang Ho. Orang-orang menjadi terheran-heran, sebab tidak biasanya mereka mendengar Wang Mingmian, si guci sakti, tertawa. Karena ingin tahu, orang-orang desa Yangshao mendekati rumah Wang Mingmian. Keheranan mereka menjadi semakin bertambah, karena mereka melihat si guci sakti memiluk guci hasil buatannya tahun ini. Tiba ia berdiri dan berkata, lihatlah guci ini, betapa indahnya bukan? Lihat, lihat. Ia berteriak-teriak, lihatlah keindahan guciku, semua orang ingin tertawa, tetapi tidak berani karena mereka sudah mengetahui keandahan si guci sakti ini. Feng Zhi, mengapa orang kampung Yangshao tertawa ketika melihat guci itu? Mereka terheran-heran, sebab guci yang dihasilkan oleh si guci sakti kali ini adalah guci yang sangat buruk baik dalam bentuk ataupun ukirannya. Pada saat si guci sakti menghasilkan guci yang sangat indah, esok harinya, orang kampung melihat guci itu sudah hancur berantakan dan dibuang di pinggir rumahnya, sehingga rumahnya penuh dengan pecahan guci. Tetapi kali ini, Wang Mingmian tidak menghancurkan gucinya, buruk, tetapi ia katakan guci terbaik dari yang pernah ia buat. Feng Zhi, guci terakhir itu dilihat sepintas lalu memang buruk, tetapi guci itu diukir dan dibentuk dengan ilmu khusus yang telah ia latih dan dalami selama bertahun-tahun, yang ia namakan jurus Vofendahai, Buddha mengacau lautan. Bentuk kulit muka guci itu tampak buruk, tetapi Wang Mingmian telah berhasil mengukir lapisan kedua dari guci itu tampak merusak lapisan luarnya dan tidak menghancurkan bentuk asli gucinya. Ia telah berhasilkan menciptakan sebuah kungfu yang sangat dasyat. Dengan kungfu ini, ia bisa membentuk atau menghancurkan sesuatu tanpa merusak bentuk luar dan kulitnya. Cobalah sentuh dinding tanah itu. Li Feng mendekati dinding tanah berlubang itu. Tiba-tiba ia menjerit lirih. Air, biur. Begitu ia menyentuh dinding tanah itu, ternyata lapisan tanah dibaliknya telah hancur luluh. Feng Zhi, itulah kedasyatan ilmu Vofendahai. Tingkat kongkong masih rendah, sehingga tidak bisa melakukan apa yang si guci sakti lakukan. Kongkong hanya mempelajari dari catatan Pujangga Liangzhen, guru sastra si guci sakti, tetapi itu bukan catatan asli si guci sakti. Kabarnya Liangzhen hanya dapat mencatat dua per tiga bagian dari Vofendahai, karena si guci. Maut telah menghilang dari dunia wulin. Konon, si guci sakti mengukir ilmunya pada lapisan kedua guci buatannya yang terakhir. Banyak ahli silat mengaduk-aduk kuburannya di desa Jiangzai dekat Ksian, tapi sejauh ini tidak ada kabar ada orang yang berhasil menemukan guci itu atau mewarisi ilmunya. Kongkong, dimanakah kira-kira guci itu berada? Apakah si guci sakti telah memusnahkannya? Kongkong tidak tahu. Tidak mungkin si guci sakti memusnahkan ilmunya begitu saja setelah dengan susah payah diciptakannya. Fong Zhe, tiga ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang paling menggemparkan dunia wulin ratusan tahun yang lampau. Ingat baik-baik dan berlatihlah sungguh-sungguh. Kongkong tidak bisa menemanimu lagi karena Kongkong juga segera akan meninggalkan kota Recep Peking. Semua teori kungfu yang kumiliki telah kau ketahui semuanya, sekarang tinggal bagaimana kamu melatihnya. Kongkong yakin, dengan ilmu yang kau miliki saat ini, tidaklah sulit untuk melatih tiga ilmu terakhir yang kumiliki. Nah, selamat berpisah cucuku, jaga diri baik-baik. Belum sempat Lifong berbuat sesuatu, si pengemi sakti tangan kilat telah melompat jauh meninggalkannya sendiri di dalam kuil wulongci. Kongkong, Kongkong, kadang-kadang sikapmu sangat mulia seperti pahlawan, namun kadang kalah amat kejam seperti siluman kepada orang lain. Entah berapa orang yang binasa secara mengenaskan di bawah gerakan tanganmu. Orang wulin menganggapmu sebagai tokoh hitam yang sangat ditakuti. Tapi bagiku, engkau adalah seorang tua yang kesepian, yang membutuhkan sahabat, Kongkong, Kongkong. Sehari semalam, Lifong menghafalkan semua teori kufu dari Kongkongnya, kemudian merenungkannya.